Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Menahan 3 tersangka proyek pengadaan sapi Pertamina pastikan pasokan BBM di Mentawai aman Pasca terdamparnya 2 kapal tankar pengangkut minyak di Padang Bencana yang melanda Sumatera Barat Kamis dan Jumat Pekan lalu Menewaskan 2 warga Kabupaten Agang Sehari dilanda banjir Basarnas Padang telah mengevakuasi 409 warga kota Padang yang terjebak banjir Untuk mengevakuasinya Tim Sar Padang menurunkan beberapa perahu karet dan belasan personel Sebagian besar yang dievakuasi adalah lansia, balita, dan anak-anak Beberapa orang dewasa juga dievakuasi petugas Mereka dibawa ke tempat yang lebih aman Untuk menyelamatkan diri dan menghindari jatuhnya korban Ratusan orang yang dievakuasi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di kota Padang Seperti 10 orang di kecamatan Padang Timur 12 orang di kecamatan Padang Selatan 4 orang di Padang Barat Dan 383 orang di kecamatan Kota Tanga Basarnas juga mencatat Ketinggian air yang terjadi di sejumlah wilayah kota Padang Yang bervariasi dari 60 cm hingga 2 meter Seperti di kawasan Maransi, kecamatan Kota Tanga Bisa gabungan telah berhasil mengevakuasi Sekitar 400 orang 409 orang Yang terdiri dari 10 orang di daerah Padang Timur 12 orang di daerah Padang Selatan 4 orang di Padang Barat Dan di kota Tanga ada sekitar 383 orang Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumber Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat Hari Kamis dan Jumat lalu Menyebabkan 5 orang tewas 2 balita tertimbun longsor di Padang Sepasang suami istri juga tewas akibat longsor di Agam Dan 1 orang warga Pariaman tewas akibat dihanyutkan banjir Selain itu, ribuan rumah dan ratusan hektare sawah terendam Banjir juga merendam 15 rumah ibadah, puluhan sekolah, dan fasilitas kesehatan Alfie melaporkan dari Padang Setelah memeriksa selama beberapa jam Kejaksaan tinggi Sumatera Barat Menahan 3 tersangka Kasus pengadaan bibit ternak tahun 2021 Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Pada Jumat malam pekan lalu Mereka adalah kepala bidang yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran Seorang pegawai di Dinas yang sama Yang menjabat sebagai pegawai pelaksana teknis kegiatan Dan seorang direktur perusahaan swasta Yang menjadi rekanan pemerintah dalam proyek tersebut Sesuai spesifikasi lelang Pengadaan sapi sebanyak lebih dari 2.000 ekor Adalah sapi betina bunting Sapinya harus berasal dari luar Sumatera Barat Dengan tujuan untuk memperbanyak ternak sapi yang ada Kenyataannya dengan anggaran sebesar lebih dari 35 miliar rupiah Para tersangka tidak mampu menyediakan sapi betina bunting Dari luar provinsi Sumbar Melainkan sapi betina tak bunting Yang berasal dari dalam Sumatera Barat sendiri Selain itu para tersangka juga melakukan penggelembungan harga sapi Sehingga negara dirugikan sebesar 7,3 miliar rupiah Dan lucunya sapi yang mereka beli Berasal dari dalam Sumatera Barat sendiri Jadi tujuan tadi itu Supaya populasi sapi yang ada di Sumatera Barat itu bisa berkembang Ini tidak terjadi Jadi ini kan gagal Gakal proyek ini Saya katakan ini gagal ini Proyek pemerintah gagal Tujuannya supaya bagaimana provinsi Sumatera Barat itu Populasi sapi itu berkembang Pertama susah bubu bunting mereka tidak bisa adakan Kemudian sapinya juga bukan berasal dari luar Ketiga tersangka langsung dibawa ke rutan Ana Ayia Padang Untuk menjalani penahanan selama 20 hari Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang Dua kapal tanker yang terseret banjir Minggu siang masih berada di pantai Padang Pihak Pertamina masih menunggu cuaca normal Sebelum menderek kembali kapal pengangkut BBM ini Ke Pelabuhan Muara Padang Puluhan ribu liter BBM muatan kapal Sudah dipindahkan menggunakan mobil tangki Selain untuk menyelamatkannya Langkah ini juga antisipasi terjadinya pencemaran laut Meski dua kapal distribusi BBM kementawa ini terdampar Namun Pertamina memastikan Pasokan bahan bakar minyak ke Tanah Sikirei Aman dan tercukupi Pertamina telah mencarikan kapal pengganti Untuk menyuplai kebutuhan BBM ke Kabupaten Kepulauan tersebut Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara Memastikan bahwa stok BBM di wilayah mentawai dalam keadaan aman Pasca adanya dua kapal pengangkut BBM yang terseret kembak Dan saat ini berada di pantai Padang Pertamina saat ini bergerak cepat dengan mencari kapal pengganti Dua kapal dengan nama Lambung Samudera Jaya 01 dan Karya Bukit Terang 07 ini Jumat pagi pekan lalu terdampar Akibat terseret arus air di muara sungai Batang Harau Kapal yang tengah bersandar untuk pengisian BBM ini Hanyut terbawa arus karena tali pengikatnya lepas Saat derseret satu kapal sudah berisi penuh BBM Sedangkan satu kapal lagi kosong karena sedang menunggu antrean Menyebabkan tempat bersandarnya kapal ini Tempat untuk mengikatnya talinya itu terlepas Jadi terbongkar Oleh karena itulah kapal ini sampai hanyut Nah hanyut dibawa lah sama arus kemari Memang pada waktu itu kru kapal sudah standby semua Supaya bisa untuk manuver Tetapi karena talinya putus Pali itu membelir ke propeller Terakhirnya kapal tidak bisa manuver Terdamparnya dua tanker ini Dampak cuaca buruk yang melanda kota Padang Pada Kamis dan Jumat pekan lalu Tingginya curah hujan Menyebabkan meluapnya air sungai Batang Harau Dan menghanyutkan kedua kapal ini Alfie melaporkan dari Padang Ini merupakan proses pencarian sepasang suami istri Oleh tim gabungan Basarnas BPBD Polisi Tentara Dan warga Di Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani Kebupatan Agam Kamis malam pekan lalu Longsor terjadi di wilayah itu Sepasang suami istri tidak dapat menyelamatkan diri Dan tertimbun longsor Jumat pagi Tim gabungan Berjibaku melakukan pencarian Dengan menggunakan peralatan seadanya Suami yang bernama Hariadi Berusia 55 tahun Ditemukan pada Jumat pagi Dengan kondisi meninggal dunia Korban ditemukan di bawah reruntuhan rumahnya Sementara sang istri Sofia Arina Usia 55 tahun Ditemukan tertimbun di bawah tempat tidurnya Yang dihantam material tanah longsor Pada Sabtu siang Korban langsung dievakuasi petugas Dan dibawa ke rumah keluarga Tim Sar terkendala menuju lokasi Karena jalan tertutup material longsor Dari kedua arah Tak kehilangan akal Sabtu pagi Tim Sar menuju lokasi Dengan menggunakan perahu karet Menyeberangi Danau Maninjau Untuk pencarian pada hari ini Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Pencarian dilakukan di area Yang sudah kita rencanakan Alhamdulillah pada pukul 13.15 Korban ditemukan Dan selesai dievakuasi Pada pukul 13.45 Korban dibawa ke rumah Keluarganya korban Longsor terjadi akibat hujan deras Yang melanda kawasan itu Sejak Kamis petang hingga Jumat pagi Dinding bukit yang berada di tepi Danau Maninjau Longsor dan menimpa rumah Longsor terjadi di enam jorong di dua nagari Tanjung Sani dan Koto Malintang Setidaknya ada 11 titik longsor Yang juga menutup akses jalan lingkar Danau Maninjau Safatul Ulum melaporkan dari Agam